Diduga hendak mengisi penimbunan alias mengepok bahan bakar minyak atau BBM satu unit mobil Toyota Gijang Super warna biru dengan nomor polisi BG7 Plus 04D terbakar saat mengantri BBM jenis Pertalite di SPBU 24.313.88 Kepur. Tepatnya di Jalan Lintas Palembang pada Selasa 23 April 2024 sekira pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu supir bernama Amiruddin warga Jalan Pramuka Kelurahan Pasar 3 Kabupaten Muara Enim berhasil dibekuk tim Satres Krim Polres Muara Enim di kediamannya pada Rabu 24 April 2024. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama Rekan Ardhani Wartawan Sriwijaya Post yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ardhani silakan laporan Anda Rekan. Baik Pak Iksina bahwa benar ada sebuah mobil Toyota Gijang Super warna biru yang disubkiri oleh Amiruddin warga Muara Enim saat mengantri di SPBU Kepur Muara Enim terbakar. Ada pun penyebabnya diduga yang bersangkutan ini mengepuk atau mengisi DM secara irgal yang diduga ada konstitif listrik sehingga menyebabkan api menjalan di mobilnya. Hal tersebut diketahui oleh warga yang tidak sengaja saat melintas melihat bahwa api telah membakar sebagian mobil. Lalu warga tersebut memberitahu kepada petugas SPBU. Namun tugas SPBU telah berupaya melakukan pemadaman dengan apar tetapi tidak mati. sehingga warga tersebut memberitahu kepada petugas SPBU kebakaran Muara Enim dan langsung para petugas melakukan pemadaman sehingga api sesepatnya bisa dipadamkan. Sebelum meramat di SPBU yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat mobil terbakar tersebut. Menurut pada saat terbakar kebenaran SPBU tersebut melarikan diri sehingga petugas sedikit kesulitan untuk melakukan informasi. Namun setelah dilakukan pendidikan, petugas mengetahui nama pemilik pemilik tersebut maupun alamannya. Dan beberapa jam kemudian, petugas berhasil mengamalkan pelaku di sediamannya. Dari pengakuan Amiruddin atau pelaku ini, bahwa dalam sehari dia bisa mengepok minyak atau mengambil minyak dari dua SPBU di Muara Enim sekitar satu setiap. Dan itu telah dijalannya sejak setahun terakhir. Dan dari setiap penjualan minyak tersebut, dia berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 200 ribu. Dan ada pun modus pelaku di dalam mengepok minyak, dia lakukan berulang-ulang sehingga kurang terdireksi oleh petugas. Jadi, atas perbuatan pelaku, pelaku akan dijerat dengan pasal 53 dan atau 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang minyak bagaimana diubah dalam pasal 40-89 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang cipta kerja dengan ancaman pidana 6 tahun penyara. Begitu, saudara Yusina, saya laporkan dari Muara Enim. Terima kasih, Rekan Ardhani Wartawan Sriwijayapos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, Rekan Ardhani Wartawan Sriwijaya. Terima kasih, Rekan Ardhani Wartawan Sriwijaya. Terima kasih.